Hai naik 100 anak tangga lengkap sudah olahraganya disini banyak sekali kera nih makam Rabu Sinang rasa ada yang menyebut makam Raden kita rasa Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh seperti biasa kita ngebolang lagi mencari-cari informasi baru mengenai tempat-tempat wisata camping di Ciamis sekarang saya berada di dusun Batu Datar Desa Cintanagara kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis ada spot baru untuk main-main di alam bebas camping misalnya namanya di Gunung Sindang rasa seperti ini ini di gerbang masuknya ya teman-teman view-nya sudah cukup menjanjikan kita langsung aja lihat ke dalam selesetupiu yang bisa kita lihat kalau siang hari dari Bukit Sindang rasa ini seperti ini ya Huh sungguh memanjakan mata teman-teman dari Kawali Raja Desa Sukadana penawangan dan seluruh pecinta kegiatan outdoor Ciamis Mari kita ramaikan Bukit Sindang rasa disini juga ada untuk wisata jarahnya ya teman-teman ada sebuah makam dari seorang tokoh ini jalan menuju ke pemakamannya di samping itu kita bisa melihat view yang indah dari sini teman-teman dari Bukit Sindang rasa ini kalau melihat sepintas potensi untuk menjalankan untuk menjadi sebuah camping ground yang bagus nih sudah ada karena pionya juga uh juara banget nih kesebelah belakang saya terlihat bukit-bukit lahan pertanian kemudian ke sebelah kiri saya disana itu potensi view city lightnya bisa bagus sekali kalau tidak salah lihat itu gunung sirmai apa ya maklum berada mendung jadi tidak terlalu jelas jenisnya cuma secara umum bagus sekali ini tempatnya kalau kita kembangkan menjadi sebuah camping ground selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini tempatnya laman Terlihat kecil ini terlihat unlocked teman-teman selamat menikmati Sekarang mari kita coba melihat tempat wisata jiarahnya Mas-masan guys naik tangga soalnya Pada puncak tangga ke 100 sampai lah kita ke area pemakaman Teman-teman sekalian ini pemakaman kalau pastinya saya nggak tahu tadi informasi di bawah Katanya ini makam Rabu Sinangrasa Ada yang menyebut makam Raden Cipta Rasa Dan aduh saya tidak ingat ada sekitar empat nama yang mengarah kepada seseorang yang dimakamkan disini Tapi walaupun demikian Satu kesimpulan yang bisa saya ambil Orang-orang yang orang-orang besar lah Orang-orang besar zaman dulu Dimakamkan itu di tempat-tempat yang tinggi Kemarin waktu saya ke Telaga Surian juga sama Ketika eksplor tempat camping ternyata ada makam orang besar Sama posisinya di tempat yang tinggi Yang ini juga sama di tempat yang tinggi Tinggal kita bagaimana cara menggali Apa filosofi yang tersimpan Atau motivasi yang tersimpan Kenapa harus di tempat yang tinggi Anda-anda sebagai generasi muda Bertugas untuk menemukan jawabannya Tulis di komentar ya Di video ini Karena terus terang saya Belum mempelajari Kenapa ada alasan seperti itu Untuk naik ke pemakaman Makam keramat di atas ini Di Bukit Sindang Rasa Lumayan Naik 100 anak tangga Lengkap sudah Olahraganya Hiburan matanya sudah Melihat pemandangan yang indah Olahraga badannya juga Lumayan Dari gerbang depan ke sini Lumayan jauh Ditambah Naik anak tangga Lihat kan Alhamdulillah Dengan pola perencanaan yang baik Serta etikat yang baik juga Untuk mewujudkan sebuah Camping ground Di sini Itu Bisa akan segera terwujud Sebuah destinasi wisata Untuk Para penggemar kegiatan Di alam bebas Bukit Sindang Rasa Semoga segera terrealisasi Menjadi sebuah Camping ground Jamis Di belakang saya Tidak tahu Bukit apa ya Tapi Pionya bagus Jadi penasaran Pengen ke sana Teman-teman Ada yang tahu gak Itu namanya apa Atau jalannya dari mana ya Oh Penguasa wilayah Itu jalannya kemana pak Kemudian Kemudian saat kita pulang Bisa Ada petunjuk Kemana itu Nah di belakang saya Nah di belakang saya itu Hutan lindung Yang termasuk ke dalam Wilayah Tadi Makam Keramat Sindang Rasa Masih Masih rimbun ya Kawan-kawan Kita lanjut pulang aja Tidak ada teman Teman-teman Coba lihat ini Aduh Perbuatan si Onyet Tuh Itu Dicabut Itu Dicabut Ini juga Dicabut Wah Banyak sekali tuh Bekas cabutan-cabutan Sang monyet Aduh Kayaknya gak aman nih Bercocok tanam disini ya Kalau saya Teman-teman Kalau lihat view seperti ini Yang terbayang adalah Malam-malam Camping Api unggun Naliwat Bakar ikan Atau ikan asin Damain sekali Hidup ini Oke Teman-teman Konjungi ya Gunung Sindang Rasa Di Cinta Nagara Jati Nagara Teman-teman Sekalian channel Petuangan Keluarga Pandu Jangan lupa Subcribe Channel ini ya Supaya Anda bisa mendapatkan Informasi-informasi Terparu Mengenai Objek-objek Wisata Camping Di Ciamis Dan sekitarnya Dari puncak Gunung Sindang Rasa Eh bukan Raja Desa Jati Nagara Saya pamit Terima kasih Sudah menonton video ini Semoga menjadi Informasi Untuk Rekan-rekan Sekalian Bahwa Ciamis Memiliki daerah Dengan potensi View yang bagus Untuk sebuah Camping ground Mari kita Sama-sama Mendukung Rencana Karang Taruna Dan pemerintahan Desa Cinta Nagara Untuk Mewujudkan Sindang Rasa Menjadi Salah satu Destinasi Wisata Andalan Tiamis Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax